Putri Chandrawati mengamuk saat diberitahu sang suami Ferdi Sambo terlibat dalam skenario kematian Brigadir J. Pernyataan tersebut diungkapkan Ferdi Sambo pada Kamis 5 Januari ketika menjadi saksi untuk terdakwa kasus obstruction of justice Hindra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Arief Rahman. Dikutip dari Tribunews.com, di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Sambo mengatakan Istrinya kala itu turut mengamuk dan mempertanyakan mengapa ia turut dilibatkan Lantas, Ferdi Sambo menuturkan ke PJ bahwa ia tak mungkin menarik laporan yang telah dibuatnya ke Kapolri Pasalnya, sejumlah anggota yang lain juga telah dimintai keterangan dalam berita acara pemeriksaan atau BAP Mendengar penjelasan tersebut, Putri kala itu masih tetap tak terima dilibatkan dalam skenario tewasnya Yosua Tak berlangsung lama, kala itu Sambo langsung menghubungi Hindra Kurniawan Yaitu Hindra diperintah Ferdi Sambo untuk melancarkan rencana atasannya itu sekaligus diminta mengecek CCTV yang ada di rumah dinasnya Lebih lanjut, Sambo juga menyatakan ia terlalu percaya diri mengenai skenario yang dibuatnya perihal kematian Brigadir J dapat berjalan mulus Pihaknya mengaku terlalu percaya diri lantaran sempat melibatkan 4 unit satuan kerja di Korps Bayangkara untuk membantu penyidikan dalam perkara tersebut Ada pun 4 unit yang dimaksud ialah Polres Jakarta Selatan, Provos Pro Pampolri, dan Paminal Pro Pampolri serta Barres Krim Polri Rupanya kasus tersebut kini tak berjalan mulus Ferdi Sambo dan istrinya serta sejumlah anak buahnya terus terlibat dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J Pihak yang terlibat dalam pembunuhan berencana yakni Ferdi Sambo, Putri Candrawati, Bribka RR, Baradae, dan Kuat Maruf Kemudian terdapat 6 terdakwa yang terlibat dalam kasus perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir J Keenam terdakwa itu diantaranya Hendra Kurniawan, Agus Nurpatria, dan Cuk Putranto Selain itu juga Irfan Widianto, Arief Rangman Arifin, dan Bayi Kuni Wibowo juga turut terlibat Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!